Jalan penghubung desa Kebun Dalam dan Ringin Teluk, Kecamatan Bangorejo ditutup warga Akses jalan tersebut ditutup ditandai warga dengan memasang tong bekas di tengah jalan dengan dilengkapi tanda rambu stop Lokasi tersebut masuk wilayah dosun Kebun Rejo, Desa Kebun Dalam, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi Jalan itu ditutup, pantaran sering dilalui truk pembawa kayu dan pembawa pasir Akibatnya, jalan desa yang asalnya hibah dari warga itu bertahun-tahun rusak, berlubang, dan bergelombang Sapalin, 56 tahun, salah satu ahli waris yang menghibahkan tanah melakukan penutupan jalan yang menjadi penghubung dua desa bersama warga Tak jauh dari lokasi jalan yang ditutup, terdapat kantor perhutani yang sebelumnya menjadi tempat penambungan kayu atau TPK Ringin Teluk Akibatnya, pihak perhutani saat ini tak lagi menggunakan jalan tersebut Truk pengangkutan kayu milik perhutani harus memutar untuk menuju TPK Kepala Desa Kebun Dalam, Ihsan, 55 tahun, membenarkan adanya penutupan jalan oleh warga Penutupan tersebut sudah berlangsung selama hampir satu bulan Warga meminta agar jalan tersebut diperbaiki, yakni jalan cor Pertemuan mediasi antara warga dan pihak perhutani sudah pernah dilakukan Tetapi sampai saat ini masih belum ada titik terang Tim Liputan Banyuangihis melaporkan